Pemirsa polisi menangkap 4 orang yang menjahili perawat di Bone, Sulawesi Selatan dengan mengaku terinfeksi virus corona. Setelah diperiksa, ternyata mereka dibawa pengaruh minuman keras. Keempat muda-mudi ini meminta maaf setelah tertangkap polisi karena menjahili perawat. Sabtu pekan lalu, salah satu dari mereka mengaku terinfeksi virus corona saat datang ke RSUD Tenri Awaru. Setelah diperiksa oleh perawat, ternyata ia berada di bawah pengaruh minuman keras. RSUD Tenri Awaru Bone melaporkan perbuatan prank Anita Rahmasari dan ketiga temannya ke Mapores Bone, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan mereka sempat terjadi kepanikan dan keresahan di kalangan petugas medis. Adanya ulah, beberapa orang anak yang datang ke rumah sakit mengaku terkena COVID-19. Tapi ternyata tidak. Entah tujuannya mengeprank ke temannya, mengeprank ke mana, kita tidak tahu. Yang jelas sudah menimbulkan keresahan. Keluarga dari salah satu pelaku meminta maaf. Kalaupun ada jalan untuk bisa tidak terproses secara hukum, artinya ada pembinaan. Ya itulah harapan kami dari keluarga. Keempatnya diamankan di Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum dibuat ke rumah Polres Bone, mereka sempat ke posko induk tim Satgas Percepatan dan Percikan COVID-19 Kabupaten Bone untuk meminta maaf. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra Maya, ANews melaporkan. Pemirsa tawuran terjadi antar dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi membubarkan tawuran lewat tembakan peringatan dan gas air mata. Tembakan peringatan dan gas air mata berulang kali dilepaskan aparat Polsek Ujung Padang dan tim penikah Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan saat memubarkan tawuran antar dua kelompok pemuda di jalan Gunung Nona selasa dini hari. Kedatangan polisi sempat mendapat perlawanan dari salah satu kubu yang melempar polisi dengan batu. Selang satu jam, polisi akhirnya menangkap 13 pemuda yang diduga terlibat tawuran. Turut disita belasan anak panah serta satu tombak yang digunakan pelaku saat menyerang lawannya. Belasan pelaku tawuran ini digelandang ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tawuran antar dua kelompok pemuda yang dipicu dendam lama ini bukan kali pertama terjadi. Warga sekitar resah karena tawuran berlangsung saat sahur dan ibadah di bulan Ramadan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan. Polisi meringkus tiga begal sadis di Pasar Minggu Jakarta. Satu diantaranya tewas karena berusaha melarikan diri. Polres Metro Jakarta Selatan meringkus tiga pembegal sadis yang kerap beraksi di kawasan Pasar Minggu. Ketiganya ditangkap di Papuaran Bogor, Jawa Barat. Saat ditangkap, salah satu pelaku tewas karena melawan. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor curian. Para pembegal ini terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Polisi memeriksa empat tersangka penjual daging babi yang diolah menyerupai daging sapi. Selain itu tersangka telah menjual 63 ton daging sapi bercampur boraks dalam satu tahun terakhir. Polisi menyita 600 kilogram daging babi yang diolah menyerupai daging sapi di Bandung, Jawa Barat. Daging ini juga dicampur zat kimia berbahaya jenis boraks. Hasil olahan daging babi dijual para tersangka dengan harga 85 ribu rupiah per kilogram. Polisi menangkap empat tersangka, dua di antaranya merupakan pengepul daging babi dan dua lainnya bertindak sebagai pengecer. Dalam satu tahun terakhir, para tersangka mengaku sudah menjual 63 ton daging babi. Nah barangnya ini dikirim oleh temannya dari Solo, ke sini dengan menggunakan kendaraan pick up. Di sini kemudian diolah, dibagi lagi ke saudara A dan saudara AS. Saudara A ini dijual di daerah Majalaya, sedangkan saudara AS menjual di daerah Belenda. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dan giat menggelar razia daging di pasar. Petugas mengimbau masyarakat membeli daging sapi di tempat bersertifikasi halal atau tempat pemotongan hewan yang sudah ditetapkan pemerintah. Terdapat perbedaan antara daging sapi dan daging babi. Di antaranya tekstur daging sapi lebih padat dan kaku, sedangkan daging babi lebih kenyal dan elastis. Daging sapi memiliki warna merah segar, sedangkan daging babi pucat menyerupai warna daging ayam. Serat daging sapi lebih padat dan daging babi lebih renggang. Lemak daging sapi kaku dan mudah dipisahkan, sementara daging babi lebih basah dan sulit dipisahkan. Aroma daging sapi juga lebih anjir, sedangkan daging babi cenderung bau logam. Tim petugas menemukan jenazah pilot maskapai mafi yang jatuh di Danau Sentani, Papua. Pilot berkeluarga negara Amerika Serikat itu ditemukan 13 meter dari dasar danau. Jenazah Joycelyn berhasil ditemukan tim sargabungan. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengikat ekor pesawat menggunakan tali, sehingga titik jatuh pesawat mudah diketahui. Jenazah ditemukan 13 meter dari dasar danau. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Bayangka, Rajayapura, Papua untuk otopsi dan penyelidikan. Identifikasi jenazah dilakukan dari perwakilan maskapai yang hadir di rumah sakit. Diketahui Joycelyn adalah pilot berkeluarga negara Amerika. Pilot Joycelyn tergolong baru di Papua dan bergabung dengan pesawat misi MAF selama 3 bulan. Pilot tersebut tergolong baru yang ada di Papua. Ini ada data yang kita lihat tanggal 28 bulan 11 tahun 2019. Jadi pilot ini keluarga negara Amerika yang keturunan Cina, namanya Joycelyn. Selasa pagi, pesawat CESNA pengangkut bantuan kemanusiaan jatuh di Jayapura, Papua setelah 2 menit lepas landas. Pesawat meledak di ketinggian kemudian terjatuh di tengah Danau Sentani. Satu orang tewas akibat insiden ini. Dari Jayapura, Papua, Edi Suswanto, Ainews melaporkan. Pencarian korban hilang dalam insiden kapal tanker terbakar di Belawan Medan Sumatera Utara dihentikan. Tujuh orang meninggal dalam insiden itu. Pencarian korban hilang dalam insiden kapal tanker terbakar di Belawan Medan Sumatera Utara resmi dihentikan. Hal ini setelah adanya kepastian, teritemukannya kembali korban jiwa dan kecocokan data pekerja serta awak kapal saat persiwa kebakaran terjadi. Menurut data, jumlah awak kapal sebanyak 25 orang dan pekerja 60 orang. Dari 85 pekerja tersebut, seorang awak dan 6 pekerja meninggal dunia. Kini ketujuh jenazah sudah berada di rumah sakit Bayangkara Medan. Sementara, dari 22 korban luka, tujuh di antaranya masih menjalin perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, kapal tanker yang bersantar di Pelabuhan Belawan Medan pada Senin pagi terbakar. Bahkan terdengar lima kali ledakan saat persiwa terjadi. Terbakarnya kapal saat kapal dalam keadaan doking digalakan kapal milik PT. Waruna. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar Ainyis melaporkan. Singapura mulai melonggarkan aturan pembatasan di tengah pandemi corona. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di Ainyis Malam. Usai Jodha berikut. Terima kasih telah menonton!